Pembangunan pusat perbelanjaan modern Aldiron Plaza Cinde Kota Panembang, Sumatera Selatan belum menunjukkan kelanjutannya, bahkan terlihat mangkrak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana mengambil alih pembangunan pasar tersebut. Gubernur Sumsel Hermanderu menegaskan, pengambil alih proyek karena pengembang PT. Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde tidak memiliki kesanggupan melanjutkan pembangunan yang berbiaya Rp330 miliar. Hermanderu juga sudah meminta Kejaksaan Tinggi Negeri Sumsel menganalisa aspek hukum perdata tata usaha negara bila proyek itu diambil alih pemerintah provinsi. tidak mampu. Kita yang dipikir dua, satu dapat hukum dan kedua yakni kasihan dengan pedagang itu. Sudah beberapa tahun ini harus berpanas dan hujan. Belum terlihat aktivitas selanjutan pembangunan pasar, hanya tiang-tiang panjang yang tertanam di atas lahan. Pekerjaan proyek Plaza Aldiron Cinde terakhir dilakukan awal tahun 2020 lalu saat pengembang melakukan pengecoran tahap pertama lantai dasar. Namun sejak pandemi COVID-19, proyek terbengkalai tanpa pekerjaan. Plaza Cinde rencananya diperuntukkan untuk pedagang pasar tradisional karena proyek mangkrak, pedagang masih menghuni lapak sempit permainan sejak 4 tahun terakhir. Di lapak relokasi, pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dan sulitnya lahan parkir. Dengan kondisi pasar yang kumuh, pedagang berharap proyek dapat segera rampung agar mereka dapat kembali berdagang di tempat semula. Pembeli jelas sepi, boleh dibilang menurunlah 60 persen, bukan 50 persen. Harapannya sih minta maaf ya nama Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur membangun lagi Cinde untuk rakyat, untuk masyarakat banyak. Tidak perlu mall. Mall sudah lebih dari cukup di Palembang ini. Proyek revitalisasi pasar tradisional Cinde sempat menjadi kontroversi karena statusnya sebagai cagar budaya. Proyek sempat tertunda dengan tahap groundbreaking yang baru dimulai 19 Februari 2018 silam.